Nah kira-kira nih Pak Sandi, kapan nih Pak kita bisa merdeka jalan-jalan lagi Pak? Asli kangen banget, tapi kita harus betul-betul patuh kepada PPKM level 4. Presiden berpesan bahwa kalau kita patuh jumlah kasus menurun, vaksinasi lebih terdistribusi, jumlah ketersediaan tempat tidur di rumah sakit lebih tersedia, insya Allah, insya Allah mohon doanya PPKM level 4 ini segera berakhir dan kita mulai berpariwisata dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Mohon hukumannya guys, selalu selamat. Mas Sandi, sudah sejauh apa program destinasi pariwisata prioritas dan super prioritas ini berjalan? Dan seperti apa sih promosi yang sudah dibikin? Nah, jadi 5 destinasi super prioritas yang ada di belakang saya ini merupakan tugas dari Presiden Jokowi bagaimana kita Danau Toba, Labuan Bajo, Borobudur, Mandalika, dan Likupang ini kita persiapkan dan sejauh ini, Alhamdulillah, puji Tuhan, kita sudah mencapai 70-80% dari kesiapan destinasinya. Namun harus kita lengkapi dengan kalender of events-nya. Nah, berarti kita harus siapkan event-eventnya juga yang mengacu kepada protokol kesehatan. Apalagi tahun depan kita menjadi Presiden dari G20. G20. Keren. Mau kuliah dengan beasiswa S1 atau S2? Bebas uang pangkal semester sampai lulus? Bantuan biaya hidup? Program magang? Penyaluran dunia kerja? Online Scholarship Competition 2021 Di akhir Agustus 2021 Dipersembahkan oleh Diselenggarakan oleh Didukung oleh